Hai teman-teman terima kasih ya udah klik video ini sebelum kalian lanjut nonton buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu ya udah dan aktifkan juga loncengnya terima kasih selamat menonton welcome back to my channel and selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di kanal YouTube aku Oke di video kali ini aku mau ngehold barang-barang yang bakal aku gunain untuk ngedekor si kamar aku yang mungil kecil dan berantakan jadi aku beli-beli barang-barang ini biar bisa merabikannya dan disini aku sudah memiliki tiga paketan ini punya ini tiga paketan dan disini ini aku nyicil ya nyicil jadi aku mulai sedikit-sedikit aja jadi ini aku bikinnya ngehold home dekor yang part pertamanya ya bagian pertamanya dan next time aku bakal bikin yang selanjutnya nunggu ada duit aku bakal beli lagi untuk ngedekor di kamar aku ini jadi buat teman-teman yang pengen tahu aku barang-barang apa aja yang aku beli disini kalian setiap terus dan teman-teman sebelum aku buka paketan ini aku mau informasikan kepada teman-teman bahwa aku membeli produk-produk ini di aplikasi sopi dan aku membeli barang ini yang termurah-termurah ya sesuai dengan kantong miskuin aku jadi buat teman-teman pantongin terus video ini biar kalian tahu juga harganya berapa dan toko tempat aku membeli produk ini dimana jadi kalian yang rencana mau mendekor atau punya kamar ini cocok banget buat kalian Oke paketan pertamanya ini ini aku belinya di atau nanti aku bakal taruh ya aku bakal taruh tokonya disini Oke dan kita buka aja dulu ya oke ini ya udah aku bisa dan disini aku membeli bulu-bulu raku gitu oke ini aku beli bermacam-macam sih ya ini yang ukurannya begini ini aku beli dua ya ini kayak dua warnanya pink sama putih dan ini ukurannya agak kecil ya nanti aku taruh juga ukurannya serta harganya di layar samping dan ini tuh lembut banget sangat bagus Oh ya aku mau kasih tahu bahwa yang aku menghul bagian pertama ini aku gunain itu ngedekor tempat makeup aku karena tempat makeup aku aku kasih tunjukin ya ini berantakan banget setiap aku ambil pasti robo setiap aku ambil pasti robo jadi disini aku beli ini produknya itu bagus lembut dan bulu-bulunya itu itu panjang-panjang dan ini aku beli nih ini bakal aku taruh di atas meja makeup aku dan ini paketan kedua paketan keduanya aku beli dari luar negeri ini tuh lampu untuk makeup jadi aku buka dulu ya oke ini dia kalau di gambarnya seperti ini kok ini kotaknya kecil ya nggak tahu apa lampunya kecil oh besar kok lampunya guys Oh ini untuk tempel-tempelnya dan lampunya seperti ini untuk tokonya kalian bisa lihat di samping dan harganya ini dan aku mau tes nyalain dulu apakah dia nyala atau tidak ya oke ini lampunya kita bakal coba menyalakannya nah seperti yang aku bilang disini kita tidak mendapatkan kepala kepala untuk colokannya jadi ini aku menggunakan dan disini ada tombol on-off nya seperti ini nah ini untuk menyalakan kita tinggal sentuh aja tidak perlu ditekan kalau mau mematikan lagi tinggal sentuh lagi tidak ditekan juga kasih redup ini kita sentuh aja ya sentuh tanpa ditekan kalau mau dikasih terang ditekan ini ditekan sampai dengan yang kita inginkan terus jika kita mau matikan kita tinggal sentuh aja seperti itu temen-temen di cukup canggih dengan satu tombol ini kita bisa meredupkan meredupkan dan menerangkan dan mematikannya enak banget mematikan dan menyalakannya sentuh 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 oke bagi kalau untuk tampilannya yang sudah jadi kalian bisa lihat di gambar sini dan untuk ngedekornya atau pemasangan si bulu-bulu tadi dengan lampu ini kalian bisa nonton di video aku selanjutnya ya disitu aku bakal ngedekor sedikit demi sedikit dan itu juga adalah dekor part one aku oke dan ini lumayan murah oke selanjutnya ini paketan yang ketijam ini aku beli di toko ini dan ini itu aku beli atlet untuk susun-susun makeup kalau jadinya seperti ini kalian lihat di gambar jadi bagian ngedekor aku kali ini adalah ngedekor tempat makeup aku jadi kalau di udah disusun ini akan menjadi seperti di samping ini jadi aku bakal rakit dulu nanti aku bakal rakit dan aku bakal tunjukkan ke kalian gimana sih hasilnya hasil rakitan aku dan ini tuh cukup tebel ya ini cukup tebel jadi kalian wajib nonton ya video aku yang ngedekor kum dekor part one aku jadi ini bagian pertama aja ya jadi itu tebel banget loh tebel dan ini juga lumayan murah lumayan murah oke selanjutnya kita ngerakit untuk raknya aku organisir untuk kosmetik ini jadi disini sudah ada buku pertunjuknya ini seperti ini jadi kita tinggal ikuti langkah-langkah yang ini oke mari kita mulai nah oke guys ini tuh gampang banget untuk dibikinnya dan untuk laci-lacinya ini ini tergantung kalian mau letakannya dimana ini mau di atas ke atau dibawah ke tergantung dari kebutuhannya kalian ini dan biar nggak lepas-lepas disini sudah dikasih karetan ini karet jadi setiap sambungan ini kalian bisa taruh karet seperti ini biar nggak lepas-lepas seperti ini kalian taruh karet seperti ini ini nanti setelah dipasangkan kalian taruh karet ini jadi kalau yang ini enggak yang ini bagian sebelahnya kalian pasangi karet oke gampang kan dan ini tuh bisa muter dan bahannya tuh tebel banget oke semoga bermanfaat nah itu dia ya video aku nge-haul home decor part one aku nah jadi kalian pantengin juga ya home decor aku bagian pertama jadi bagian produk-produk yang aku udah beli tadi aku bakal langsung nge-dekor di tempat meja rias aku yang mana tadi aku udah tunjukin sangat-sangat berantakan dan gimana sih hasilnya apakah langsung bisa rapi oke buat temen-temen yang suka dengan video ini jangan lupa untuk di like kemudian komen di bawah jika ada usul dan saran dan jangan lupa untuk di subscribe oke dan kalian juga bisa share video ini melalui media sosial yang kalian punya biar temen-temen kalian juga tahu informasi produk-produk yang bakal aku gunain untuk home decor ini siapa tau mereka juga butuh dan terima kasih telah menonton dan bye bye dan terima kasih telah menonton dan bye bye selamat menikmati